oke di video kali ini kita akan sharing tentang dunia aglonema apa yang kami lakukan di aska garden indonesia saat ada aglonema yang berbunga seperti ini apa yang kami lakukan simak video berikut ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Harsya di channel aska garden indonesia channel yang membahas tentang dunia tanaman terutama tanaman hias spektru cara perawatan, cara pelidaya dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan lengkap oke teman-teman di video kali ini kita akan sedikit sharing ya sedikit cerita saja apa yang kami lakukan pada aglonema yang kami punyai saat ada tanaman aglonema yang berbunga seperti ini oke jadi perbanyakan aglonema itu ada beberapa cara ada yang dari pisah anakan ada stek batang ada juga yang dari biji kebanyakan biji itu nanti kita mendapatkan dari bunga seperti ini yang kita silangkan oke cuman kita akan fokus ke yang perbanyakan atau bunga yang keluar di tanaman aglonema untuk cara perbanyakan tanaman ada dua ada vegetatif dan generatif kalau vegetatif itu stek batang, pisah anakan, stek bonggol itu vegetatif kalau untuk generatif memang pakai biji seperti ini kalau untuk perbanyakan dari biji biasanya di tempat kami ini contoh butterfly ya biasanya saat keluar bunga itu tandanya memang tanamannya sudah lumayan dewasa dewasa versi tanaman ya nanti dia tandanya setelah itu ada bunga sebelum bunga itu keluar daun akan mengecil oke disini ada daun agak lumayan ukurannya semakin keluar bunga semakin kecil dulu ini sekecil lagi barulah keluar bunga kalau memang untuk kita silangkan itu silahkan dipelihara nanti biar disilangkan dengan tanaman aglonema yang lain namun kalau di tempat kami itu karena produksinya untuk vegetatif dari stek batang mungkin stek pucuk atau mungkin dari pisah anakan maka kami tidak apa ya tidak kami rawat bunga itu tapi kita potong lebih dini jadi untuk mengantisipasi karena kita carinya tidak degeneratif maka bunga itu akan kita potong contohnya adalah ini ini ada lia kemarin ya ini ada lia kemarin sempat ini keluar biji posisinya di sebelum dua daun ini jadi di posisi ini atasnya itu keluar biji ya setelah keluar biji itu pertumbuhannya mengecil ini contohnya adalah ini oke karena kemarin sempat kita potong bijinya kita buang bunganya keluarlah dua daun yang atas ini yang ukurannya lumayan besar ya contoh memang kalau sudah ada bunga itu identik dengan batang yang sudah tua biasanya dia memang sebelah saatnya beranak ini ada contoh juga walaupun sebesar ini dia belum berbunga karena memang secara fisik secara batang dia belum tua kemarin juga ini batangnya tidak panjang ya walaupun sebesar ini belum tentu keluar bunga kalaupun ini keluar bunga akan bunganya akan saya buang kenapa? saya lebih mementingkan yang vegetatif dulu nanti untuk stack pucuk atau stack batang jadi caranya kalau tempat saya itu saya potong pakai gunting boleh pakai peso juga gak ada masalah karena setelah ini kita potong nanti daun yang selanjutnya keluar itu akan lebih membesar lagi lah caranya oke ini sudah kita potong kita tinggal ambil seperti ini ini daun bunga dari aglonema oke ini akan agak kecil ya ini saya potong nanti keluar lagi tunas yang relatif lebih besar daripada daun yang ini oke dari situ biasanya gak lama lagi ini juga akan keluar media apa anakan dari bawah jadi tempat saya di askega Indonesia kami usahakan tidak ada aglonema yang berbunga kecuali mungkin kedepan kalau kami ingin mengembangkan untuk generatif tapi kemungkinan kami akan pakai jenis-jenis yang spesi ya kayak rotundu mungkin atau komutatum atau yang lainnya oke itu ada segi tips dari kami bila tidak ingin tanaman aglonema mengecil daunnya bunga itu bisa kita potong lebih dini jadi kita tidak perlu hidupkan atau kita perlu bijikan bunga itu biar pecuknya itu tetap ukurannya membesar oke mungkin ada segi tips sharing ya sedikit apa yang kami lakukan di askega Indonesia saat ada tanaman aglonema yang berbunga semoga video ini bermanfaat bila ada pertanyaan silahkan tanya di kolom nanti insya Allah akan saya jawab bila ada silahkan saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih